Intro Halo sobat milenial semua Jumpa lagi dengan research channel 33 Kali ini saya akan berbagi mengenai video tutorial Mengajar di era milenial pasca pandemi covid-19 Yaitu tentang bagaimana caranya kita membagikan materi presentasi Atau menempelkan materi presentasi kita berbentuk powerpoint Atau slide presentasi ke blogspot Jadi seperti kita tahu kalau yang dahulu setelah melakukan presentasi Biasanya para siswa atau peserta didik ataupun peserta seminar Itu diberikan hand out presentasi yang kita punya Nah sekarang karena zaman sudah maju, sudah berbeda Kita juga bisa bikin blog sendiri, blog gratis melalui blogspot Nah hand out itu sudah tidak perlu kita buat lagi Tidak perlu kita print lagi Jadi materi presentasi kita itu sudah kita Sudah bisa kita tempelkan langsung di blogspot kita Atau juga ada yang bisa kita tempelkan di wordpress kita Sehingga setiap waktu, setiap saat Para peserta didik itu tinggal buka blog kita Website kita Baik dalam blogspot maupun wordpress Dan langsung bisa lihat materi presentasinya Bahkan juga pada saat mengajar pun Kita bisa langsung lihat di handphone android masing-masing Oke bagaimana caranya Ini dia videonya Oke langkah yang pertama tentunya Kita Buka Google Chrome Kemudian disini kita masuk ke Slideshare .net Kita buka Slideshare Ini salah satunya seperti ini Kalau belum punya akun Tentunya kita harus daftar akun dulu ya Nah kalau sudah punya akun disini kita klik upload Kemudian Kita klik File Yang akan kita upload misalnya Salah satunya adalah materi belajar ini Oke kemudian Seperti biasa Untuk verifikasi Kita ikuti perintah Kemudian klik verify Nah kemudian disini ada Option atau pilihan Disini kita misalnya pilih Karena kita presentasi materi belajar Kita pilih education misalnya Kemudian Untuk deskripsi Kita Masukkan Deskripsi dari slide presentasi kita Seperti ini Dibuat Selengkap mungkin Karena ini juga akan berpengaruh dengan Mesin pencari ya Jadi sehingga Materi kita juga bisa Mudah Dicari Oleh Orang lain selain peserta didik kita Jadi istilahnya ini adalah Salah satu untuk Search engine Optimation Atau SEO ya Oke kita masukkan deskripsi seperti ini Oke kemudian baru pilihan yang lain Kita Pilih disini ada tag Tag juga sama Salah satu bagian dari search engine optimasi ya Kita bisa pilih Kata-kata yang Paling banyak dicari di google Oke Kemudian disini ada pilihan publik Kemudian Ada pilihan Nah ini Kita Klik disini Disini ada Embed nah yang ini Yang tengah ini Ini fungsinya adalah untuk Menyematkan Kemudian kalau yang pertama ini ada Ada tiga pilihan ya Nah yang tengah ini kita centang Ini adalah Untuk embed Jadi sehingga Linknya nanti kita bisa Ambil Nah setelah Jadi seperti ini Baru kita klik publish Oke Nah setelah publish disini ada linknya Ada url dan embed Oke kita ambil yang embed Kita klik copy saja Setelah itu kita buka Akun blogger kita Oke Kita buka blogger.com Nah akan masuk ke dashboard seperti ini Kemudian kita pilih halaman Dan kita bikin halaman baru Nah disini kita Kasih judul misalnya Materi kuliah Oke Kemudian Berikutnya Disini ada pilihan Ada HTML Ataupun tulisan Nah kita pilih yang HTML Kemudian kita Pastikan atau Tempelkan Frame embed yang Embed yang Sudah kita copy Nah kalau kita lihat Perhatikan jauh Akan seperti ini Tampilannya ini adalah Baru Preview ya Untuk perhatikan jauh ya Kalau udah oke Kalau udah sip Nah disini Tinggal Kita masukkan Misalnya deskripsi pencariannya Boleh apa saja Yang menjurus ke Materi kita Dari opsi Silahkan pilih Dan berikutnya Setelah itu kita klik Publish Dan konfirmasi Nah Akan muncul di halaman Baru seperti ini Di dashboard Kemudian kita klik Lihat Ini udah jadi ya Tinggal klik Lihat Dan ini adalah Hasilnya Bahwa Presentasi kita Sudah tertempel di Blogspot kita Kalau kita Perbesar Ini akan seperti ini Nah Itulah Bagaimana caranya Menempelkan Presentasi Di Blogspot Bagaimana caranya Sampai ketemu Di materi berikutnya Dan jangan lupa Untuk Like Subscribe Share Dan dukung Yousef Channel 33 Tiga Tiga